ini yang paling keras mengecew sih gini banget ya suspensi keras keras banget nih, keras ini yang paling keras nih keras ya ini yang paling keras untuk kalau kan Pikidak 3.3 nya kita pakein Pipe nomor 3 karena nomor 3 itu paling keras ya, paling keras tapi kita mau coba paling lembut nomor 1 paling lembut nomor 1 ya? ya musik 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 sekarang kita masuk ke track batu track batu dan ini memang sesuai track nya rubicon rubicon ya cuma ini kita pake satu dan sesuai bar nya kita belum lepas nih belum lepas pengen tau juga nanti video di luar kayak apa ya ini masih belum digas nih masih jalan terus ya jalan sendiri kalau kita batu-batu rem sedikit ini track nya di dalam resort tapi serasa lagi memang main di alam hehehe bikinannya nggak yang asal-ngasalan ini kita tes yang kalau orang bilang ini cerukan V yaa nanti kita lihat terus bensinya kayak apa dia mainnya oke lampu nyalain boleh juga kali ya buat iklan ya lampu headlamp? iya kita lampu semua nih boleh lampu yang lainnya apa wih kita mulai tanyakan V ini harusnya kakinya si balet ya nah ini sway bar belum kita lepas ya belum kita lepas keras itu harus ke lampu lah dong karena ban belakang bisa mentok dia ngangkat ya nah ini miring banget dan suspensinya keras kita lihat ya kayak apa ya mobilnya iya spionnya dilipat dulu aja maaf oke barangnya mentok kita lepas dulu nih spion yang sebelah kiri nih karena ini kirinya batu ini miring banget kita cobainya maaf miring banget nih ini barang saya sampe begini nih hehehe ini kalau udah yang pakai speedometer yang nah itu bisa ngeliat nih berapa derajat miringnya mobil ini ini harusnya yang udah-udahan diserita teman ya karena suspensi keras nih suspensi keras kalau kerasnya bisa miring banget ya karena gak ngelepas kan dia nah ini kemiringan gering banget ntar kita bisa cobain kalau kita lepas soibah realm ya jadi mungkin badannya yang sebelah kirinya teman itu gak terlalu mobilnya gak terlalu miring banget lah ya karena kalau udah miring banget kan mobil itu ada batas maksimum maksimum dia kemiringan ya bisa terbalik mobilnya asik juga ya gak salah nih bikin tracknya ya kebetulan aja om lebih tepatnya gak salah asik yang bikin tracknya jadi saran kita kalau mau main off-road ajaklah orang yang tahu di tempat itu ya om ya jadi jangan orang tracknya cemplung aja sendiri udah ya biasanya memang kita masuk sebuah daerah itu harus ada trackmasternya ya harus ada lokal kayaknya lah jadi dan jangan sendirian om selamat menikmati 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 oke sahabat jeep jadi ini dia si hulk yang kita udah copotin swiber disconnectnya dan kita mau tes ulang lagi nih perbedaannya dimana sih kalau swiber dicopot sama gak dicopot selamat menikmati 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 si brand dari si teraflex ini ini masih oke om ya ini oke banget ini kan udah lewat dari atasnya nih ya harusnya kan dia digunci disini nih ya ini kan dia dilepas ini dilepas sekarang dan ini mainnya udah panjang banget nih sekarang nih ini sobracker hampir full nih hampir ketarik full dan ini masih mau lagi ke bawah dia masih mau melar lagi kayaknya enakan ini daripada yang elektrik hahaha tuh kalau menjadikan itu enakan swiber internaflex ini daripada yang elektrik kapan kita mau ngelepas keliatan tapi kalau elektrik tunggu dia mau-mau nyati aja mau ngelepas mau gak jadi gak yang sewaktu-waktu kita butuh iya tapi suka-suka dia betul tuh nih kalau ini nih kita lihat nih sebelah sini udah hampir ini juga belum entok ini masih jauh banget nih masih main masih jauh banget ini simpan jarian tapi disana udah masih tetap jauh banget ini bagian belakangnya bisa kita lihat ini swibernya belum kita ganti pakai yang diskonek ini masih swiber standar tapi linknya kita panjangin untuk panjangin link juga masih ada perhitungannya om ya iya biar gak mentok-mentok kesana kesini juga kalau terlalu panjang jangan lupa selang rem selang rem selang rem jangan sampai ketarik terus ada kabel-kabel sensor ya kan ada sensor ABS nah ini sudah bener masih panjang masih panjang sensor ABS nya masih belum ketarik juga masih aman banget nih ini masih aman banget nih ini masih aman banget nih ini masih aman banget nih bawah lagi nih cuman kita ngeri itu balik hahaha gering guling ini kakinya lumayan ya lupa bawa meteran gitu harusnya bisa dilihat berapa meteran kita bisa ukurin nih ya iya ini lebih panjang banget kan sekarang ini udah nempel ya stoppernya udah nempel oh udah stoppernya udah nempel iya stoppernya udah nempel udah bagus tapi yang bagusnya ban gak nempel kemana-mana iya itu gunanya karet stopper itu fungsinya dari stopper itu sendiri ya supaya gas roda gak putus seperti itu kita dapat beban seperti ini dia gak gak apa namanya gak ada tahanan bannya jadi namanya aman di stopper semua ya iya 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 sakinya narik hahaha depan masih bisa panjang lagi tuh untuk mainan kaki-kakinya semuanya udah oke nih kata om dito untuk dari trafik suspensi ini ini juga kita gak ada pakai dari brand lain nih om semuanya kita full dari depan ini suspensinya kita pakai trafik semua 1 brand ya 1 brand semua 1 baseline semua ya iya iya oke banget ini tadi kita di jalan yang hancur aja itu masih enak banget nih empuk empuk beda sama waktu pertama supaya bar belum dilepas dan suspensinya settingan paling keras ya settingan paling keras tadi paling keras tadi mental mental kalau tadi kayak di kasur terima kasih terima kasih selamat menikmati halo sahabat jib nah ini kita sudah selesai semua nih untuk mencobain track yang ada di GSC Resort bersama dengan om dito tadi kita udah tes semua nih track-track yang di sini dari yang naik tangga jembatan batu-batuan semua ini om dito kita mau sedikit informasi untuk sahabat-sahabat jib kita ini ya iya untuk track-track misalnya kayak batu-batu begitu atau naik tangga begitu mungkin dari kita sudah cobain tadi ya iya shock yang kita pakai dari yang paling keras ke yang paling lembut gitu iya mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman sahabat jib kita nih kalau mau main-main di sini kalau mau main di sini ya tetap harus memperhatikan keselamatan dan cara offroad yang benar ya karena walaupun track-nya bisa dianggap ini kelas light banget kalau orang bilang atau kelas cemen ya tapi tetap harus safety-nya dan cara offroad-nya yang benar semua track-nya kita lewatin tadi aman kan semua om? aman semua dan tadi suspensinya kita coba nih mobil si Hulk ini kan pertama kita coba ini keras banget kan tentul mobilnya mental-mental tuh iya kan angin sampai sekarang kita belum ganti itu masih tetap 30 30 pesa kan betul begitu kita pakai yang setelan soft dan frebar dibuka wah itu baru baru beraksi dia baru kelihatan itu suspensinya memang kalau Om Fitra bilang proper tuh proper yakun bannya kita tetap akan kempesin ya iya kita gak akan kempesin tapi cukup banget itu untuk empuknya terus kita miring-miringnya juga mobilnya gak terlalu miring karena memang suspensinya dia travelnya bagus ya iya dan gak mentok juga ban ke sparkboard itu lebih perhitungan semua sih iya masangannya udah pas banget stoppernya udah bannya berhenti dimana itu udah di stop jadi jangan sampai ban itu berhentinya nempel ke sparkboard gitu jadi ban itu harus berhenti sebelum nempel di sparkboard iya jadi kita berhenti menggunakan jadi ya kita pakai namanya stopper gitu Om ya stopper gitu nah ini Om part-part apa lagi sih Om yang butuh diperhatikan kalau orang buat main-main fun off-road atau off-road yang seperti di track-track inilah ya di luar part itu sementara kita safety-nya dulu safety belt kita pakai ya kan megang setir itu jempolnya gak boleh di dalam lingkar setir harus di luar lingkar setir supaya jempol ini gak patah karena kalau tiba-tiba setirnya belok mendadak gitu kan selainnya sih kalau di sini ya kita cobain bannya dengan ban off-road walaupun di sini ya tracknya licin dengan track permanen ya dengan track semen tapi kalau dikempesin itu dia grip juga gripnya sama dengan pada saat kita di tanah yang licin dan suspensi ya kalau mau suspensi standar juga bisa tapi kalau kita mau tes suspensi yang kita baru pasang yang memang khusus untuk off-road itu itu kita cobain di sini sih kerasa banget gitu pas banget menurut saya ini di sini untuk atas suspensi itu udah pas banget sih lengkap kan ini lengkap semua nih lengkap mau cobain apa aja bisa misalnya takut nih misalnya untuk pakai suspensi dari yang kita pasang itu ntar ada masalah gak kalau mau coba di sini ntar bisa ajak kita juga nih biar kita biar kita menunjukin keyakinan juga kalau gitu emang yang dipasang itu sudah proper semua ya nah itu itu dan satu lagi ob jangan salah pilih settingan suspensi atau barangnya betul itu yang paling penting ya barang itu ya kita yang pasang itu memang sesuai kebutuhan betul dan kalau bisa memang seperti yang dipasang di hulk ini kan ada ada adjustable nya ada setelannya semuanya yang kita pasang itu sudah adjustable semua nah kalau ada adjustable itu kita kan bisa di dua alam dalam artian di aspal bisa di tanah-tanah atau off-road bisa bisa semua gitu karena kalau di aspal kita gak butuh shock breaker yang empuk kecuali mobilnya pendek kalau mobilnya tinggi harus agak keras track mana aja nih om yang menurut om itu yang lumayan lah atau yang sulit lah di sini yang sulit itu itu ada track batu yang tadi kita lewatin ya ada track yang miring-miring tadi itu miring banget terus ada yang kayak gundukan-gundukan tadi yang kanan-kiri ya nah itu kan kalau kita kencang di situ mobil pasti akan nyabut kemana-mana tuh karena batunya itu bukan satu arah ya iya dibikinnya dibikinnya agak jarang-jarang dan itu memang ngetes suspensi dan ngetes grip ban kalau bannya licin ya pasti dia meleset-meleset kan betul begitu kita gaspol dia bisa mobil bisa terbalik di dalam situ karena dia bannya spin tiba-tiba dapat grip dan mobilnya akan bisa terangkat itu butuh kesabaran dan ketenangan untuk menggagung tracknya semuanya bikinan untuk mencoba atau aplikasi fitur-fiturnya dilangsung di lapangan ya jadi kayak hill descent control yang tadi kita cek kita tes kan itu kan harus butuh turunan yang lumayan turam sekali kan tanjakannya juga harus terjal gitu untuk ngetes dia merayapnya seperti apa tenaga mesinnya tanjaknya cukup gak gitu jadi memang banyak yang kita aplikasikan dari kebutuhan mobil itu sendiri disini gitu dan ini kan batu-batu yang tadi kita lewatin itu semuanya juga itu batunya asli atau batu asli itu bukan bikinan bukan kalau itu bukan batunya asli kalau itu sudah asli semua yang makin batu-batu asli bagian cocoran samping-samping itu itu bikinan semua bikinan ini keren banget tracknya oke sekian dulu nih video untuk mobilnya pioner jeep di hook sama dengan om dito nih yang sudah ngetes mobil kita juga terimakasih om udah diajak om terimakasih juga sama om dito sudah ngajak kita nyobain track di GSI Resort gitu oke jangan lupa juga subscribe juga channelnya om dito yaitu Andito Anji Kampung 4x4 ya om ya iya betul dan jangan lupa juga subscribe channel di pioner jeep like dan share teman-teman kita yang pecinta jeep di seluruh Indonesia ini termasuk juga channel om dito nih kalau ada yang butuh tim-tim rescue bisa langsung telpon om dito dia pasti siap saat 7x24 jam mudah-mudahan gak pulang juga gak apa-apa tadaaa oke sahabat jeep wah sahabat jeep ya sahabat pioner jeep pak gitu diganti sama om dito sekarang bukan sahabat jeep lagi tapi sahabat pioner jeep iya kan yang yang mau masang suspensi atau butuh suspensi yang memang proper seperti Teraflex dan Falcon shockbreaker shockbreaker ya betul om dito itu memang suspensinya memang memang mumpuni banget untuk sebuah jeep terutama untuk JK ya om ya untuk JK JK JL GT gitu ya dan itu memang dealer memang dealer dealer dari Amerika ya ya kebetulan kita memang salah satu dealer internasional di Indonesia oh di Indonesia itu di Jakarta Pusat kalau tahu ITC Cempak Amas ya kita di sampingnya nah deket kan atau yang jauh pun ya silahkan datang aja langsung kontek ya tapi yang pasti adalah suspensinya memang kita udah coba langsung tadi saya udah coba sendiri dan memang kita bisa puas dengan suspensi itu karena dia ada setelannya macam-macam di satu suspensium ya betul dia bisa on road dan bisa off road jadi kadang-kadang suspensi itu enak di off road tapi tidak enak di on road nah kalau yang ini kita bisa menyesuaikan sendiri sesuai kebutuhan yang kita mau sekebutuhan jalan kita lah ya iya sebetulnya kebutuhan yang jalan kita melewati iya dan itu bergaransi to om bergaransi semua om nah bergaransi silahkan langsung kontek hehehehe terima kasih om Dito sama-sama om terima kasih udah diajak ngetes mobilnya kita coba-coba lagi di track-track lainnya nah siap kita mau coba track yang mungkin yang lain yang lebih ekstrim mungkin yang tadi sudah dibisik-bisikin sedikit ya ya ini kapan-kapan kita coba siap pasti itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih